Intro Hai, ketemu lagi dengan saya Nurul Fitria Amin Hari Jumat tanggal 18 November 2022, saya lagi jalan-jalan ke Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur Untuk mengikuti workshop GoWhatsApp non-APBD kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto dengan rumah BUMN Mojokerto Bagaimana keseruan workshopnya? Tonton videonya sampai habis ya Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe, like, comment, and share Semoga bermanfaat and enjoy Nah disini kita kumpul untuk pelatihan ini ya, pelatihan tentang digital marketing WhatsApp Nah ini yang saya harapkan disini nantinya akan benar-benar bapak dan ibu mengikuti dengan khidmat Sehingga apa yang diikuti hari ini ada manfaat berbanyak untuk usaha kita ya, semakin maju, semakin berkembang Sesuai dengan visi-visi yang ada di rumah BUMN Ini bukan Indonesia, kita ada ekoprim, MOU juga kemarin dengan tim dari Kanamaja, kita juga melaksanakan bulan bahasa kemarin Dengan Dekopinda, kita juga MOU, artinya dengan literasi, dengan membaca kita literasi, artinya kita kembangkan ilmu kita bersama Dan teman-teman BUMN ini kami juga mengucapkan terima kasih, bisa dibangkiritasi, kita tempatnya representatif Ini panjang sekali bidung ini, biasanya dipakai untuk ekoprim, berarti itu Ini sebagian pesertanya juga lebih mudah ekoprim Terima kasih Nah kita mau ngapain sih ya mas ini Siapa yang gak maju wajah? Wah benar-benar ya men Kemarin waktu satu jam mati ya Ibu, satu jam aja itu ada bingung ya WhatsApp mati Wah ini WhatsApp nih gimana ya Saya lagi ngerangin tentang WhatsApp, bapaknya mati coba tuh Ini WhatsApp nih gimana sih, saya lagi ngerangin tentang WhatsApp, bapaknya mati Bergerak di bidang ID solution itu Nah mereka ini berfokus ke messaging Jadi zaman dulu kita masih pakai SMS Nah itu langsung ke produknya jadis juga Contoh misalnya lagi bapak ibu ada yang pakai SMS banking Nah SMS banking itu langsung ke produknya jadis Itu banyak dipakai oleh bang itu juga ya Untuk SMS banking, jadi kita pakai dulu Nah kemudian di tahun 2018 ya SMS mulai ditinggalkan ya Kita mulai pakai WhatsApp Jadi yang disini salah satu partner WhatsApp juga Yang dimana WhatsApp kan diberikan oleh Facebook ya Karena berubah namanya jadi meta Kita partner kesmi WhatsApp yang pertama di dunia Untuk membantu WhatsApp mengembangkan aplikasi mereka Nah karena kita yang pertama juga di Indonesia Dan bahkan di dunia Kita banyak klien-klien WhatsApp Kalau itu yang favorit Kayak yang misalnya Jadi untuk kayak yang ini yang pertama kali kita Bukan adalah kita Ada kontaknya di brader toko itu Untuknya kontak Bukan navigasi Kontak di WhatsApp Jadi kita chat ke brader toko nya Terus nanti akan dibalas oleh nomor Itu kan Misalnya kita chat hello gitu ya Nanti dia akan chat Hello dia bisa dibantu Semacam kayak gitu Nanti akan ada pilihan menu nya Itu mau apa Mau order Mau atau apa Apapun Nanti ada pilihan nya Misalnya kita mau order gitu ya Nanti dia akan masuk barus order Kemudian nanti si robotnya akan barus lagi Akan Kita akan ngasih link Link website Nah kita masuk ke link Nanti kita masuk ke browser Dan ada tampilan nanti Seluruh list outletnya Gitu Nanti bisa pilih jadi Pilih apa nih gitu Outletnya Misalnya ada yang paling terdekat Gitu Misalnya beli tempat Misalnya beli S-Covie S-Covie susu S-Covie susu S-Covie susu Sebiang Sekiranya kita memenuhi Ini membayar Ini akan diupdate di chat Whatsapp nya Kemudian nanti akan dicarikan misalnya driver Perlu driver Gosen Nanti kalau Gosen biasa kita bisa tracking ya Bisa nge-track pake ada link nya Nah itu akan diupdate juga di chat itu Jadi kita tinggal print link nya dari chat Whatsapp Buat kita lihat Dari driver Gosen nya bisa kemana sih Selamat pagi Bapak Ibu disini Jadi disini kita akan lihat Gimana sih nanti Si pembeli Melakukan pemesanan Lewat brand dan toko Ya Ini nanti kita akan melihat di video berikut Nah seperti ini Jadi ketika nanti kita mau beli barang Lewat brand dan toko Ya nanti katakan Anggaplah tokonya sudah ada di brand dan toko ini Tokonya Bapak Ibu Jadi anggap yang chat ini pertama kali adalah saya Ya ketika saya ketik halo seperti ini Maka disini akan Sorry saya berlambat ya videonya Nah ketika saya ketik halo Ya di Whatsapp bisnisnya yang cetang hijau tadi itu Nah ini kan gak perlu disimpan ya Gak perlu disimpan ya Gak perlu disimpan ya Kata Mas Dal Jadi anggapnya saya dapat dari link atau sosial media ya Atau dari penjual yang langsung Jadi saya inisiatif untuk melakukan chat di brand dan toko Halo saya ketik halo seperti yang ada di layar Kemudian akan ada balasan secara waktu itu Kemudian disini untuk bantuan CS Dapat pun hubungi ke WA Nah CS service ini Bukan lagi CS ngasih berada toko yang di awal Tapi disini adalah customer service si toko nya Jadi nanti kalau apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Pemba Jamin dari Pemba Pusaka dan bukan Tujuan acara hari ini apa Bapak? Pemba 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 Pem Dan jari-jari kita ingin lebih cepat daripada pemikiran kita. Ketika lihat WhatsApp, butuh informasi apapun, dia akan bisa masuk ke sebuah masyarakat. Alhamdulillah hari ini bisa untuk pelaku usaha di wilayah Manusobotor dan sekitarnya. Kita bukan sharing secara bersama, belajar bersama ketua mitras dan usaha keterangan dan perusahaan kalau banyak mencoba kembali. Pelatihan atau kelihatan apa saja yang sudah diselenggarakan di sini Pak? Kami menyelenggarakan beberapa kegiatan yang diperlukan oleh masyarakat. Baik itu yang berkaitan dengan makna reliterasi itu sendiri yang telah mengalami transformasi perusahaan. Jadi kalau itu literasi itu hanya belajar membaca dan menulis di era kemerdekaan dulu. Karena saat itu hanya 20% yang menulis bahasa tulis, 80% itu masih buta masyarakat. Di era saat ini, penggila Masyobotor, insyaAllah zero buta masyarakat. Sehingga kita tingkatkan makna reliterasi yang sudah mengalami transformasi. Untuk dikenalkan kemerdekaan masyarakat, bahwa literasi itu benar-benar bukan hanya bekerja tulis, tetapi itu mahal yang sangat mendalam terhadap setelah hadis waktu. Lalu atas pemenangan itu kita inovasi. Dengan inovasi itu kita bisa gerakan lampu dan menciptakan. Terima kasih. 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 Di bulan ini saya total melaksanakan 15 kegiatan dan itu menarik bagi semua yang sebekan hubungan dari seluruh masyarakatnya, dan juga berikan dari Bapak, para di Bapak, Dewi, Bupati, dan Bupati untuk seluruh komunitas yang berbeda, kita menguntungkan belajar bersama di sini, setiap yang hadir di perusahaan ini, hadir dengan ulang membawa hubungan lain, setelah itu ada sistem atau istilahnya keperlanjutan kita pembentuk komunitas, Kalau ada pertemuan-pertemuan yang kalau kita ketemu bisa menemukan semua komentar yang ada di sini, satu atau dua menutup ketemu sudah ingin ketemu, akhirnya ketemu dan membuat kegiatan yang positif, literatif, yang suka berbicara. Untuk masyarakat umum yang ingin mengikuti acara di sini Pak, informasi dan pendaftarannya bisa dicek di mana Pak? Bisa datang langsung di hitung perpustaraan dan garis teman di Sokol, di sini ada yang melayani, ada setelah tangan, dan juga bisa diukupkan kantor kami yang ada di depan, di depan, juga diunjungi Tuzari, dari ayah, atau diurangin melihat mengecewakan kami dan di situasi yang berbicara pada pojok retor untuk yang mikirnya, di passwordnya ada perpustaraan umum, terus sebentar lagi kita akan munculkan podcast one day one inovation dengan perpustaraan. Bapak, pertanyaan terakhir Pesan-pesan untuk para UKM yang ada di Mojakertol Silahkan Pak Masyarakat Dan juga Diserahkan Misalnya Mereka juga Komponasi dan Komponasi Nilai-nilai ini Yang harus terlalu Yang harus terlalu Yang dilakukan Dalam menghadapi situasi Kalaupun ada persoalan Kita bisa duduk bersama Belajar bersama Karena pada hakikatnya Belajar dalam sepanjang Hayat Di binas perusahaan dan keaspan Banyak yang belajar Tanpa mengenal usia Semuanya punya alat terdakang Di kampus Tetapi Disiplin kehiluannya adalah Masih Mereka menawar siap Ada fakultas Tidak Menerima secara di universitas Tapi ketika Belajar di Perusahaan Dan Semoga sepanjang Semua disiplin ilmu Tidak hanya dapat Dibu 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 Tetapi Yang harus di sini juga Belajar dan juga memberikan Desimilasi Belajaran kepada Jumat-jumat yang lain Untuk Pesahaan yang lain Kalau ada persoalan Mempapun Kita bisa belajar secara literasi Kita juga bisa belajar Pesahaan berusahaan Berusaha Belajar masyarakat Pesaha Memulai Departi persoalan Masyarakat Pesahaan inovasi Masyarakat Dan Diarahkan Nanti Dikatan Liberasi Bersama Dikatan Bersama Oke baik Terima kasih banyak Bapak Selalu Assalamualaikum warahmatullahi Pekatuh Saya Hengi Triana Wati Dari rumah BUMN Mojokerto Kebetulan Yang ada di Mojokerto ini Pengampu BUMN kita Adalah dari Pertamina Di sini Saya sebagai Fasilitator Di rumah BUMN Mojokerto Acara hari ini Acara hari ini adalah Digital Marketing Bersama WhatsApp Acara ini adalah Kolaborasi kita Dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Dengan rumah BUMN Dimana kita Sebelumnya sudah Melakukan MOU Kita saling Bekerja sama Dalam hal Memenuhi Atau melakukan Pendampingan Pelatihan Untuk orang KM Di Kabupaten Mojokerto Oke Yang bisa Sop siapa saja Pesertanya Pesertanya ini cocok Untuk siapa saja Kalau sasaran Kegiatan ini sih Pasti UMKM Karena kita kan Memang Memberikan fasilitas Kepada teman-teman UKM Yang ada di Kabupaten Mojokerto Sehingga Apa yang kita Lakukan semuanya Untuk UMKM Dan dari UMKM Juga Dari UMKM Untuk UMKM Dan pasti Hasilnya Untuk UMKM Acara hari ini Apakah Acara yang pertama kali Dilakukan Yang bekerja sama Dengan purpose Atau sebelumnya Sudah ada Sebelumnya sudah ada Makanya itu Akhirnya Karena kita Sopisi nih Sama-sama Tujuannya adalah Untuk memajukan UMKM Memberikan Pendampingan Sehingga Yaudah Kenapa kita Gak bikin UMKM aja Kayak gitu Karena kalau Jalan sendiri-sendiri Buat apa Kalau kita Bisa bergandengan Bersama-sama Saling memberikan Keuntungan Satu sama lain Kayak gitu Baik Ini tadi Nara sumbernya Dari mana Nara sumbernya Dari Tim WhatsApp Dan juga Jatis Jatis itu Adalah perusahaan Dimana Whatsapp itu Ada mata tulisnya Yaitu Branda Toko Itu tadi Kayak gitu Baik Tujuan dari Acara hari ini Apa mbak Tujuan kita sih Ini mbak ya Sejauh ini UMKM yang kita tahu Adalah mereka Jago Berproduksi Tapi mereka Belum tentu Jago untuk Memasarkan produk mereka Nah Kalau kita bilang Oke Kita lakukan Pendampingan Dari Digital Marketing Atau apa Tapi mereka Semuanya pada Merasa terlalu Keberatan Karena adalah Karena Aplikasi-aplikasi Yang buat mereka Tidak biasa Dipakai Nah Akhirnya Kita nemulah Tercetuslah Untuk pelatihan Oh Kenapa kita Enggak Sonding aja Dengan Whatsapp Kebetulan Juga Rumah BUMF Pernah mengikuti Kegiatan Coaching Dimana Itu Salah satu Coaching Adalah Dari Team Whatsapp Kegiatan Kegiatan Kalau dia Kalau dia Kalau dia Sudah Jualan Yaudah Kita Program Itu Akan Berhenti Seperti Itu Jadi Kita Lebih fokus Untuk Menindak Menindak Lanjuti Kegiatan Ini Tadi Sagi Untuk Masyarakat Umum Yang ingin Update Kegiatan Atau Informasi Dari BUMN Kemana Untuk Biar tahu Kegiatan Kita Itu Bisa Follow Di Akun Instagram Kita Yaitu rb.mojokerto Underscore Nah Itu Arat IG Kita Dan Juga Ada Di IG Disperka Kabupaten Mojokerto Itu juga Ada Karena Kita Akan Saling Sonding Dari Semua Kegiatan Yang Kita Lakukan Pertanyaan Terakhir Pesan Pesan Untuk Para UKM Di Mojokerto Untuk Teman-teman UKM Jangan Pernah Menyerah Lelah Kalian Boleh Lelah Tapi Jangan Pernah Menyerah Karena Kalian Adalah Ujung Tombak Perekonomian Dari Indonesia Terima kasih Oke Makasih Banyom Nama Saya Bapak Kirawan Dipanggilnya Mbak Kier Biar Kampang Saya Bersama Tim Whatsapp Jatis Jatis Mobile Whatsapp Dan Jatis Mobile Kami Memperkenalkan Mensosialisasikan Suatu Platform Untuk UMKM Sehingga Dengan Platform ini Memudahkan UMKM Berjualan Memperkenalkan Yang Masyarakat Yang Baik Namanya Beranda Tokor Atau Yang Bersingkat Dengan Bintu Kerjaan Saya Sehari-hari Sebagai Profesional Coach Trainer Dan Coach Salto Kebetulan Kebetulan Memang Saya Banyak Beraktivitas Dalam Media Coaching Banyak Beraktivitas Untuk Memantul UMKM Kemudian Pendampingan Masyarakat Kemudian Pendampingan Pendampingan Untuk Para Pendampingan Masyarakat Husky Kemudian Coaching Untuk Para Fasilitator Dari Bersingkat 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 Pak Bisa Dijelaskan Secara detail Beranda Tokor Apa Jadi Beranda Dijelaskan Suatu Platform Artinya Platform Di Dalam Whatsapp Artinya Bibi dan Bapak Pada saat Atau para UMKM Walaupun Pembeli Pada saat Menggunakan Platform ini Tidak perlu Mendownload Aplikasi Apa-apa lagi Secara data Ada 75 Juta Pengguna Whatsapp Di Indonesia Untuk Indonesia 175 Juta Ini Berpotensi Menjadi Pembeli Dan Penjual Karena Tidak perlu Aplikasi Ini Dan Hampir Whatsapp Indonesia Ini Salah Satu Negara Yang Terbesar Untuk Para UKM Pak Untuk Bisa Mengakses Ini Kemana Pak Jadi Sebenarnya Sama Seperti Kita Punya Link Whatsapp Ya Kita Punya Link Kita Punya Punya Toko Yang Kita Bisa Kelola Untuk UMKM Ini Akan Dari Teman Pendamping Rumah BRNM Dan Para Koordinator Itu Gratis Dan Para Penjual Seperti Kita Bagikan Link Link Kalau Kita Jualan Kan Belilah Toko Saya Di Marketplace A, B, C Sama Dan Karena Ini Whatsapp Berarti Bersama Promo Di Digital Marketing Sifatnya Individual One Fokus Jadi Kalau Misalnya Produk Kita Areanya Makanan Di Daerah Bojokerto Para Pengguna Facebook Instagram Di Bojokerto Akan Mendapat Promo Itu Lebih Lebih Spesifik Lagi Karena Area Demografi Bisa Dibagi Sehingga Produk Kita Akan Sampai Di Target Market Yang Lebih Spesifik Lebih Sesuai Dalam Alasan utama Pak Dari Para UKM Harus Pakai Platform Ini Kenapa Satu Kami Tidak Ada Potongan Perusaha Silahkan Para Perusaha PMKM itu Semuanya Perusaha Perusaha Menjual Produknya Sesuai Dengan Harga Yang Mereka Jual Tidak Perlu Dinaikin Tidak Satu Itu Kemudian Karena Tadi Whatsapp Banyak Yang Pergunakan Jadi Kemudahan Itulah Yang Diberikan Salah Satu Kemudahan Lanya Ini Menggambungkan Marketplace Dengan Whatsapp Ada Gerbang Pembayarannya Sehingga Pembayaran Itu Memberikan Rasa aman Untuk Pembeli Walaupun Pejual Untuk Informasi Dan Pendaftarnya Atau Bisa Ngecek Kemana Kota Kami Sudah Ada Koordinator Tapi Untuk Jawa Timur Bisa Menghubungi Saya Di Nomor Rasa 087 888 966 Nanti Tolong Dikasih Nanti Bisa Langsung Sehingga Nanti Saya akan Berikan Koordinator Di setiap Kotanya Karena Koordinator Karena Koordinator Akan Membantu Lebih Jauh Lagi Untuk Upload Foto Kalau ada Hal-hal yang masih kurang jelas Akan dilakukan Demikian juga Kedepannya Dari pihak kami Akan memberikan Kewatihan-kewatihan Untuk UMKM ini Misalnya Packaging Satu produk Kemudian Ya Kemudian Saya juga Professional Coach Certified Coach Saya juga Akan memberikan Pendampingan Untuk Para UMKM Yang membutuhkan Misalnya Business Coaching Sex Coaching Setelah ini Sosialasi Ke kota mana Aja Pak? Ini kota terakhir Jawa Timur Mulai Tanggal 23 Oktober kemaren Saya sudah Kawi Pajita Turun Arbuk Jember Banyu Banyi Bondo Moso Lumajang Pangkasar Surabaya Sidoarjo Malang Belintar 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 Nganjut Jombang Belintar Insya Allah Januari Saya akan Menyisir lagi Keliling Kaji Untuk Beberapa Tempat Yang Yang Di bulan ini Belum Kita akan Selamat Pertanyaan terakhir Pak Pesan-pesan untuk para UKN Pak Untuk Para Pemusaha yang luar biasa Saya yakin Dengan Apa yang sudah kita alami selama ini Apapun yang terjadi ke depan Kita bisa melalui dengan bahagia Jadi kalau tetap semangat Tetap optimis Dan itulah kekuatan kita Di UMKM Kita selalu Melihat sisi positifnya Sebagai contoh Hanya di Indonesia yang bilang Dalam kondisi sesuatu kita Apapun Saya katakan masih untung Itu yang membuat UMKM USA Yang membuat manusia kita Bisa selalu Tahan Dan selalu ada rasa syukur Di setiap Masalah Di setiap tantangan yang kita hadapi Jadi Boleh kita Dengar tentang Krisis 2023 Tapi saya yakin Kita semua akan Diawati dengan bahagia Karena Bangsa kita adalah Bangsa yang selalu Dilihat Dalam segala hal yang terburuk Kita masih bisa Masih bisa bilang Untung Saya ini Itu aja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mami Biasa dibangkan Bu Mami Sekarang Saya berwarna Spasmina Inpubri Nama brand saya Sama ya Saya Saya Amalnya itu Pengajian batik Dan sudah Produksi batik Barunya namanya Putri Gunung Saya Produksi di Pacet Pacet Barat Tepatnya Di Jalan Koperasi Susu Rumah saya Dan tempat produksi saya Di Tengah sawah Di Tengah sawah Terus Setelah saya Saya Mendalami Batik Memproduksi batik Akhirnya Berkembang ke Ecoprini Jadi sekarang Saya Produksi Dua Produksi Dua Produksi ya Dua produk Batik Tulis Dan Ecoprini Ini saya bawa Spasmina Bahannya Dari Layong Dengan Warna Dasar Warna Manga Dengan Noti Daun-daun Karena Di Pacet itu kan Ini juga banyak Ini Tumbuh-tumbuhan Yang bisa Di Ecoprini Dan Cecaknya Bagus Seperti Yang lain-lain Juga Juga Dari Bunganya Bunga Genikil Dan Kain Rayong Spasmina Dari Berbahan Kain Rayong Ini Cecaknya Daun Jara Mulo Bunganya Bunga Genikil Daun Eculap Equalicus Terus Macam-macam ya Ada Cecaknya Daun Afrika Saya yang paling suka Itu daun Afrika Cecaknya bagus sekali Dan Di Daerah Pacet Terutama Di Tempatnya Daun Afrika Baik 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 Ibu Untuk masyarakat umum Yang ingin Tahu tentang produknya Atau mau pesan Kemana Ibu Iya Sementara Saya masih Yang Banyak Banyak Hanya Banyak Wanya Wanya 0877 540 91 455 Oke Lain Ibu Peranyaan terakhir Kesannya mengikuti acara Hari ini apa Ibu Kesannya Ya sangat menarik sekali, disamping dapat bersih latihan rapi, membuka jaringan, memperkenalkan produk juga dapat ilmu baru, pengalaman baru untuk belajar promosi dari media sosial yang lain selain yang tadi saya sebutkan hanya WhatsApp baik, terima kasih banyak Bunda, sudah selalu nama saya Endang Priwa Yuni, saya bisa dipanggil dengan Ibu Endang nama brand saya di dalam produk Ecoprint adalah Naratama Gria, yang artinya adalah yang diutamakan produk saya, selain saya membuat kain Ecoprint, kain itu bisa saya jadikan baju, kemudian topi, kemudian sepatu, kemudian ada legitas saya, alamat saya di Mojoperto, Jalan Perjasa Negara 1, nomor 59 bisa ditunjukkan Bunda, hari ini bawa apa itu? hari ini saya bawa air Ecoprint dengan pewarnaan bersercat, dengan campuran tinggi dan tegar, ini di kain diskos kemudian, disini ada daun-daun yang bisa kita tanam di sekitar, jadi di rumah saya pun, saya juga menanam daun-daun yang bisa kita gunakan untuk Ecoprint contohnya, daun suren, kemudian daun akalipa, daun pitek, kemudian bisa juga kita menggunakan daun sekitar, misalnya daun kelengkek, daun mangsian yang bumbung liar di rumah ada, mungkin juga ada rumput-rumputan di sekitar rumah, daun keras pun bisa meninggalkan jejak yang bagus untuk di kain Ecoprint oke, untuk masyarakat yang ingin pemesan atau info-nya kemana Bu? untuk masyarakat yang ingin pemesan produk saya, bisa melalui akun WhatsApp bisnis saya, kemudian ada di Instagram dan ada di Facebook langsung Ibu disebutkan? Instagram saya namanya emd underscore yay72, kalau di Facebook saya indangriwahyuni oke, untuk nomor WhatsAppnya Bu? nomor WhatsAppnya? nomor WhatsAppnya 0899 393 176 oke, pertanyaan terakhir Bu, kesannya mengikuti acara hari ini apa? kesan menemui acara hari ini adalah saya disini bisa menambah wawasan, menambah ilmu bahwa dari sisi pemasaran kita juga bisa melalui media sosial, contohnya Instagram, Facebook, kemudian yang baru saya peroleh, ilmu yang baru saya peroleh adalah di branda toko milik dari WhatsApp terima kasih bunda, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati